Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Netizen Muskil Kenapa Bondah Rosita Pergi Umrah Tanpa Suami. Ibu kepada usahawan Datuk Sri Alwi Syukri, Rosita Ibrahim atau lebih sinonim dengan panggilan Bondah Rosita, mengumumkan kepergiannya ke Mekah bagi mengerjakan umrah. Menurut si caption, pada gambar yang dimuat naik di Instagram, Bondah Rosita mendedahkan yang dia berangkat ke Tanah Suci ditemani oleh sahabat seperjuangan dan gaki tangan yang sentiasa bersamanya sejak 2000. Membawa hati yang kosong untuk Allah dan kepada Allah, bertemankan sahabat seperjuangan staff-staff yang bersama Bondah susah senang lalui sukat duka saya sepanjang 2000 sampai tahun ini. Musafir Umrah yang sangat tinggi, doakan anak-anak saya, lelaki dan perempuan menjadi hamba Allah yang tak kepada Allah dan Rasul, baik adab dan agamanya, tulisnya Bondah Rosita. Menurut si ruangan komen ramai antara pengikut mendoakan keberangkatan Bondah Rosita, Kota Nasuci, dipermudahkan oleh Allah dan mendapat umrah dan makhluk ketika berada di sana. Namun, tidak kurang ada yang muskil dan ketiadaan suami Bondah Rosita menurut si gambar-gambar yang dimuat naik oleh wanita itu di Instagram. Mana suami tak ikut kelamat dah tak jumpa? Mohon maaf, terlebih dahulu bukan nak kepo apasal Bondah cakap bawa hati yang kosong, pastu gimana seseorang-seseorang je abang hajinya mana? Lama tak nampak. Ayat Bondah membawa hati yang kosong mengundang ramai bertanya di mana, Deddy? Begitupun masih tiada sebarang respon daripada Bondah Rosita. Terdahulu, nama Bondah Rosita menjadi polan apabila dia tampil semakin kurus, menurut si gambar-gambar yang dikongsikan di Instagram. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.